Hai assalamualaikum selamat pagi berjumpa lagi bersama channel segala Oke hari ini saya sedang berada di stasiun tiga raksa ya Kabupaten Tangerang disini saya akan mereview jalan menuju kota Podomoro ya via stasiun tiga raksa Hai setelah saya mereview lewat jalur stasiun Tenjo sekarang saya mereview via stasiun tiga raksa Oke saya setar awal dari stasiun tiga raksa menggunakan motor ya bisa dilihat teman-teman jalan di depan stasiun tiga raksa ya terdapat ada yang bolong-bolong juga nih sedikit rusak kita akan menempuh perjalanan kurang lebih satu kilo ya satu kilo lebih nih dan memakan waktu menggunakan motor kurang lebih 7 menit ya dalam keadaan lancar setelah keluar stasiun kita belok kiri ya arah tenjo ataupun kota Podomoro nah disini terlihat pintu perlintasan kereta api belum ada ya belum tersedia sementara dijaga petugas swadaya nih sepertinya dari masyarakat sekuritinya juga ada cuman ini jalannya cukup dalam ya ini jalan sesudah eh stasiun ya jalan raya tiga raksa nih stasiun tiga raksa menuju Podomoro kita lanjutkan perjalanan kita waktu ditempuh kurang lebih 7 menit ya lumayan bagus nih jalannya ada yang belah-belah juga nih ya retak-retak terlihat dari kejauhan gunung di Bogor ya gunung salak mungkin atau sekitaran jasinga ini tetap berhati-hati berkendara disini ya teman-teman terlihat dari kontur jalannya ini banyak yang retak-retak ya nah disini kita melewati perumahan Puri Delta ya sebelah kanan ya sebelum kota Podomoro terlihat view gunung kota Podomoro termasuk kawasan Kabupaten Bogor ya cuacanya pun ini cukup ya cukup sejuk hawanya terlihat ke gunungan nah ini jalannya retak-retak ya tetap berhati-hati dalam berkendara setelah kemarin saya mereview via stasiun Tenjo nah ini jalur lewat stasiun tiga raksa ya nah ini jalan kaki bisa 18 menit nih ya dari stasiun tiga raksa versi Google sebentar lagi kita sampai di pintu masuk kota Podomoro via tiga raksa ya stasiun jalannya banyak yang retak-retak nah terlihat jalan masuk kota Podomoro via tiga raksa sudah dilebarkan ya ini dibeton bagus pemandangannya gunung nah buat teman-teman yang dari Jakarta Tangerang ataupun Rangkas Bitung bisa turun di stasiun tiga raksa ya selain stasiun Tenjo namun di stasiun tiga raksa belum tersedia angkot ya nah ini kantor marketing galeri kota Podomoro ya bagus luas kantornya ya jalanannya pun sudah dibangun ya sudah diperlebar view nya gunung cuacanya cukup cerah nih ya sejuk pegunungan di Bogor nah terdapat rumah contoh di belakang kantor marketing ya cukup luas ini kota Podomoro kita coba berkeliling kota Podomoro kita berkeliling ke belakang kantor marketing ya ini gunung-gunung bagus pemandangannya waduh tetap berhati-hati nih kawan ini ada tiang listrik di tengah nih ya belum dipindahkan cukup berbahaya tetap berhati-hati apalagi malamnya disini belum tersedia penerangan ya jalur belum penerangan ya ini kota Podomoro masih belum dibangun ya rumahnya ini baru tahap pengerataan tanah ya terlihat mobil-mobil proyek nah itu kantor marketing dan di belakangnya ada rumah contoh ya silahkan teman-teman yang ingin mengambil rumah di Podomoro berkunjung ke kantor galeri ya marketingnya nah ini terlihat alat berat sedang bekerja nih ya mengeratakan tanah masih dalam tahap pengerataan tanah ya belum dibangun huniannya ya jalannya luas ya lebar aksesnya cukup bagus nih ya oke buat teman-teman yang ingin berkunjung ke kota Podomoro silahkan berkunjung ya ini saya disini mengabarkan jalur via stasiun 3 raksa ya setelah kemarin mereview via tenjo ya silahkan teman-teman memilih ya jalur terdekat ataupun tercepat ataupun terbagus ya dari kota Podomoro saya mengabarkan kurang lebihnya mohon dimaafkan wabilahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe ya teman-teman karena subscribe itu gratis terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati